Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Inspirasi 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 saya Baik untuk Mbak Selvi langsung kesini apa? Disini dulu Terima kasih Terima kasih Penghargaan 50 penghargaan Tingkat nasional dan memenangkan Inno Innovative Government Award Tahun 2013 Beliau juga Mendapatkan Anugah People of the Year 2012 Untuk Kategori Kepala Daerah Terbaik Siapakah dia? Sebelumnya kita lihat Cuplikanya dulu Pemirsa Taukah anda dimana letak pantai yang indah ini? Pantai Seruni ini terletak di Bantaeng Salah satu kabupaten Yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan Dari Kota Makassar Untuk sampai ke Bantaeng Dengan perjalanan darat Memerlukan jarak tempuh sekitar 123 km Dalam waktu 3 jam Dahulu Bantaeng adalah kabupaten Dengan kondisi tidak teratur Namun saat ini Berkat tangan dingin Bapak Nurlin Abdullah Sebagai Bupati Kondisi Bantaeng perlahan mulai berubah Sejak tahun 2009 Masalah banjir di Bantaeng terpecahkan Tidak ada lagi banjir semenjak Dibangunnya cek dam Dalam aspek pelayanan masyarakat Bantaeng memiliki brigade siaga bencana Yang siap melayani masyarakat Kapan saja dibutuhkan Seperti pemadam kebakaran Dan pelayanan kesehatan Yang akan datang ke rumah anda Tanpa dipungut biaya sepeserpun Mendapatkan anugerah People of the Year Tahun 2012 Untuk kategori Kepala Daerah Terbaik Bapak Nurlin Abdullah Berhasil membawa Kabupaten Bantaeng Meraih lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional Di antaranya adalah Empat kali berturut-turut Piala Adipura Tiga tahun berturut-turut meraih Otonomi Award Dan memenangkan Inovatif Government Award Tahun 2013 Penasaran seperti apa kisah inspiratif Yang akan dibagikan oleh Bapak Bupati Berprestasi ini Sastikan selengkapnya Hanya dibuka empat mata Pemirsa Tak perlu berapa amat Joroknya Joroknya Kita sambut Bapak Nordin Abdullah Terima kasih Terima kasih Bersih Sehatan muda ya Usia-usia 23-an 24 Sehat, karena pasti hobi olahraga ya pak Ya, saya jogging Pumas Joroknya Kembali ke arah Untuk Bapak Nordin Ini kan seorang guru besar Universitas Hasanuddin Makassar Pengusaha Dan pernah menjadi presiden Direktur empat perusahaan Jepang Mengapa akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang bupati Adakah seseorang yang menginspirasi Bapak? Ya Sebentar pak Ini pariwaranya banyak sekali Bukan empat mata Walaupun usianya 10 tahun Tapi pariwaranya dan share ratingnya Subhanallah Masih pembukaan pintu rezeki di Bukaan Parmalat Jangan pergi ke mana-mana Stay to know all me Bukan empat Maksih pembukaan Maksih pembukaan Maksih pembukaan Maksih pembukaan Mengapa akhirnya memutuskan Menjadi Lampupati yang saat luar biasa ini Ya jadi memang prosesnya sangat panjang Dari 2008 Saya udah digadang-gadang ya oleh masyarakat Tapi pada saat itu kan pemilihannya lewat DPRD Jadi saya sama sekali tidak berminat Ya Mulai diminta lagi Karena Bupati Waktu itu udah yang kedua ya Dan Pemilihannya udah berubah Dari Pemilihan DPRD ke pemilihan langsung Nah saya terus terang sama sekali tidak berminat ya Dan Ya Kami ada komitmen dengan Jepang Kami bersama-sama membangun dari awal perusahaan itu menjadi besar Dan Memang keluarga juga tidak ada yang setuju Tokoh-tokoh terus pada datang Tokoh-tokoh masyarakat Mahasiswa dan sebagainya meminta Nah tapi saya belum bergeming Tiga bulan sebelum pemilihan Ada tiga ribuan masyarakat Bantaeng itu datang ke pabrik saya Dan seakan-akan tidak mau tahu saya tidak kesana gitu Mereka memaksakan harus saya kembali ke Bantaeng Membangun Bantaeng Dan saya coba bujuk keluarga Kita pikir lihat Apa sih sungguhnya yang terjadi disana sampai masyarakat Penginggang Bapak Penginggang saya harus menjadi bupati disana Saya kesana ya memang menyedihkan ya Artinya sejak saya masih kecil Sampai saya Sampai sekarang Kok tidak ada yang berubah gitu Bahkan sangat ironis Orang Bantaeng justru melihat Negaranya orang lebih menjanjikan Ya daerahnya orang lebih menjanjikan daripada daerahnya mereka Ya saya Mencoba Bersama keluarga Berembuk Nah saya Mencoba meyakinkan bahwa Ini adalah sebuah tanggung jawab sebagai putra daerah Nah karena sayang daerah itu dulu Sebenarnya disaman Belanda Itu adalah pusat pemerintahan Jadi Membawai empat kabupaten Lima kabupaten Disaman Afdeling Jadi Empat kabupaten itu Anda Rafdeling Bantaeng semua What the meaning of Radeling Bantaeng Pusat pemerintahan Pusat pemerintahan Belanda Lantas saya Mencoba untuk Menggali lebih mendalam Ketemu semua kembali Saya tanya satu-satu Apa yang melihat dari saya Dari sosok saya Untuk Menjadi Bupati Bantaeng Kira-kira kamu yakin gak saya bisa Yakin pasti Saya juga yakin Oh Juga yakin Yang kedua Saya bilangin Tahu gak Bahwa menjadi Bupati itu Ada proses ya Ya yang pertama Kita punya Harus punya kendaraan Partai Partai Ratu Selatan Eh Mantai Mantai Kendaraan politik Ya artinya kendaraan politik Sebelum saya sambung kendaraan politik Ya Ada empat tukang beca itu angkat tangan Ini Kalau tidak punya kendaraan Tengang beca nya ini Nah Katanya kalau tidak punya kendaraan Saya siap kasih naik beca ke Bantaeng Oh Salah ini ya Pak Ya salah pengertian Kirain kendaraan kesana pakai Kendaraan Padahal ini kendaraan politik Ya ya partai partai Ya Ternyata mereka udah siapin Oh Jadi sampai kendaraan politiknya Kami disiapin Oh Oke Akhirnya kesampaian sampai sekarang Iya Saya Tidak ada waktu untuk Mempersiapkan Untuk kampanye ya Tapi saya tidak pernah berpikir mau menang Yang saya pikirkan kalau saya menang Apa yang saya harus lakukan Ya menyenangkan raya Jadi Janji-janji yang telah dicapai Ya Kami tidak ada janji Oh enggak ada ya Ya enggak ada janji Janji saya hanya satu Mengembalikan kejayaan bantai Nah itu cuma janji coba Kembali ke Lep Itu kalau dari Makassar berapa jam Mbak? Keman tahu yang Pak? Eee Sebenarnya jarak sih Enggak terlalu jauh 120 kilo Itu dua Kita doakan aja Disana punya bandara sendiri Akses lebih mudah Betul Infrastruktur dadat Laut Utara Kalau sudah semua mudah Ya Ya Perekonomian lancar Betul Dan itu menjadi kota yang cantik Betul Dan itu menjadi kota yang cantik Jadi dalam Kaburnya dalam Kaburnya dalam Kabarnya Mas Kabarnya dalam dua tahun pertama Bapak Menjabat pernah merasa ragu Untuk meneruskan masa praktis sebagai Bupati Atau tidak Hal apa yang akhirnya membuat Bapak menjadi yakin Ya Saya kira Saya gak pernah nyangka ya Saya kan diajak nih Diajak untuk Kembali ke daerah memimpin Ya Artinya Dalam benak saya Insya Allah Masyarakat dukung Ya Ya Dan ini adalah pengalaman pertama saya masuk dunia politik Ya Dan Saya pikir Ya saya datang dengan konsep Ternyata ada hal yang paling berat Menghadapi politik Benar Setuju saya Jadi Saya dipilih 46% Wow Ya Berarti Ada 44% yang Tidak mendukung saya kan Nah inilah tahun pertama 46% itu Baru seminggu dilantik Sudah minta Mana janji-janjinya Kan gak mungkin ya 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 Tahun kedua Yang mendukung saya bergabung Sebenarnya yang tidak mendukung Waduh Waduh Ngeri banget Ya karena Ya mungkin mereka kecewa Gak mungkin kan seorang pedagang menjadi kontraktor Ya Ya Gak mungkin golongan 2A Langsung bisa jadi camat Ya Ini lewat proses Nah masyarakat kan tidak mengerti disitu Pengen membalikkan tangan Ya akhirnya Merasa kecewa Dan yang lebih Menyakitkan itu Semua datang Ini udah 2 tahun Apa Tidak ada saya dapat apa-apa nih Aduh Minta-minta Pampli kayak kamu tuh Ya Dua tahun itu saya bongkar habisan itu Banteng itu Saya bikin cek dam Ya Udah diisukan lah bahwa Ya Tunggu situ gintung kedua katanya Pada saat itu situ gintung jebol pak Ya ya Oh dia Sudah beredar isu bahwa Ini bupati ini Ini pembunuh darah dingin katanya Dua 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 Ya Tukul Dekil Tukul Dekil Tukul Dekil Dua pembunuh berdarah dingin Ya Terus satu lagi Waktu itu kan Anggap kematian ibu tinggi sekali Ya 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 Gampang sekali orang meninggal di bantai Ya 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 Setiap hari Kemarin masih main-main Tengah malam Dia buang-buang air Wup Pagi-pagi udah pergi Ya Pedera kuning udah di depan rumah Gak ngerti Karena gak ngerti pak Mau ke rumah sakit tengah malam Pake apa Jadi kami datangin Sengaja ke Jepang mulung ya Nyari ambulans Bikin brigade Sehingga bencana Apa yang terjadi coba Setiap hari Diisukan lagi Dulu Tidak ada orang yang sakit Sekarang Setiap hari orang sakit Karena mobil ambulansi itu pake istri ini kemana-mana kan Oh jadi diisukan lagi macam-macam Waduh pusing banget saya Luar biasa Sabar Be patient Karena sering ditolimin Terus akhirnya derajatnya diangkat oleh Allah Subhanallah Ya perlu ujian juga Bisa cuma yang naik kelas Akhirnya dua periode apa Dua tahun Akhirnya naik kelas menjadi tiga tahun Tiga tahun menjadi empat Lima Dan nanti dipilih kembali Udah dua periode langsung Sat Gubernur Habis Gubernur Sat Gubernuri Dalam Negeri Dan Presiden Kembali Kabupaten Bantaeng ini telah meraih lebih dari 50 penghargaan tingkat nasional Dan memenangkan Inovatif Government Award 2013 Dari Kementerian Dalam Negeri Nah Dan Bapak mendapat Anugerah People of the Year Tahun 2012 Kategori Kepala Daerah Terbaik Baik 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 Boleh diceritakan Pak Penghargaan apa saja yang sudah diraih tersebut Maaf Pak Ya Saya sih tidak pernah menghitung ya Penghargaan kita Karena itu penghargaan untuk rakyat Wah Jadi rakyat sebenarnya yang diberikan penghargaan Karena artisasi masyarakat Seperti Adipura Ya Saya kira Bantaeng Tidak pernah Direpotin dengan penilaian Adipura Jadi memang Daerah itu udah bersih Hijau ya Dan menjadi budaya Dan yang kedua Menjadi kebutuhan masyarakat Jadi di Bantaeng itu Kalau ada yang buang sampah Masyarakat yang marah Hmm Tuh Ini dengerin malu dengan lingkungan Ini merusak lingkungan Dan Jadi gini Sebenarnya sebuah daerah itu Kita harus minta keberkahan dari Allah Setuju Nah Jadi kalau pemimpinnya Memang punya keikhlasan Membangun ya Dan Ada kejujuran Setuju Dan niatnya memang untuk memperbaiki masyarakat Saya kira Ada campur tangan Tuhan di dalam Luar Gua deman ini Ini gua deman Gimana gimana Pak Jadi karena begini Bantaeng itu APBD nya kecil Oh itu Saya Start dari 281 miliar Belanja 2008 Belanja pegawai itu 72% Hmm Jadi memang Dibutuhkan inovasi daerah ya Terus yang kedua Bagaimana mensinergikan seluruh SKPD yang ada Supaya Satu rupiah pun APBD kita itu bisa bermanfaat Untuk Yes Dan Up Untuk Menurut Bintang kamu saya berikutnya Ada seorang penyanyi yang memiliki suara indah Dan seindah parasnya Waw Siapakah dia kita sebut Selfie Navila Berikan mata benar-benar Sejumahmu baik sekali Sehingga membuat aku tergoda Tergoda ingin sekali Pemirsa Seperti apa perbincangan inspiratif saya Selanjutnya dengan para bintang tamu saya Don't go anywhere Stay tuned on me Dengan mat Oke mas Kembali Berbicara mengenai tema my inspiration 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 Siapa sih seseorang yang paling menginspirasi dalam hidup mbak selfie Monggo Yang paling menginspirasi dalam hidup selfie Selain orang tua pastinya Itu ada satu yang memang Apa ya Tahu sejarah hidup Dan mampu merubah Pola pikir Pola pandang Hidup Yaitu Manager aku Mas Franz Sutoriusi Wah Tahu saya kenal sama beliau Beliau orangnya punya Daya motivasi yang sangat luar biasa Perfeksionis dalam skudel Berpakaian Bener-bener fashionable Selalu fresh Espresinya tuh Espresinya yang bener Dan selalu happy loh mas Jadi setiap hari aku gak pernah liat dia sedih Marah atau apapun Dia selalu happy Heart smile Iya Dan dia bener-bener kayak lentera untuk di kegelapan itu buat aku subhanallah Alhamdulillah Balik Tuhan akan membuka pintu segi Pintu segala aja dan kesehatan Amin Amin Bisa yang di depan Ntar ya Ntar ya mawar ya Oh iya ya Belum gak dibilang mirip Kenapa mawar kok mengikut tiga selfie Ya karena faktor ekonomi ya Pastinya selfie sangat luar biasa bangga Bapak Andri bisa Apa ya Membawa Sebagai putra daerah Bisa mesejahterakan Bisa Apa Membawa nama baik Sulawesi Selatan Dan yang pasti dengan segudang prestasi Luar biasa Tadi sampai 50 50 penghargaan ya Itu luar biasa banget Dan selfie berharap mudah-mudahan Ada lagi Bapak-bapak Nurdin selanjutnya Yang bisa Membawa Indonesia lebih baik Jadi Mereka bisa lebih sejahtera Di daerah yang gak harus pergi ke Jakarta Untuk cari apa Pekerjaan yang baru Otomatis kalau udah sejahtera di daerahnya Semuanya aman Nyaman Mereka gak perlu pergi kemana-mana Langan pekerjaan udah ada di daerah Membangun daerahnya Balik di Sob Bangun di Sob Back to finish Upgrade to finish Kembali Untuk Bapak Nurdin Alhamdulillah Arwana Beliau nih Sudah saya anggap kakak saya sendiri Beliau mau gak punya adik Seperti saya Dalam bidang kesehatan Tadi saya lihat Juplikanya sangat luar biasa Sekali tanpa dibungut biaya Dan ambulannya sangat Segar-segar Semua sehat Semua mobilnya Dan Buara ini Dokter Badan bidan-badan Cantik Nah Kabarnya Bapak Nurdin Sampai datang Sendiri ke Jepang Untuk mencari ambulan Dan meminta bantuan Kesehatan kepada kolega-kolega Yang berada di Jepang It's dead Bagaimana ceritanya Pak Mongok Ya Jadi Sebenarnya ke Jepang itu Saya pulang kampung Wow Jadi pulang kampung Ya Meminta dukungan lah Para saudara-saudara kita di Jepang Ya Alhamdulillah Karena bantai ini APEBD kecil Pak Nggak mungkin kita pakai Untuk membeli ambulans Jadi ambulansnya itu Awalnya dikasih dua Terus dikasih damkar Dikasih mobil sampah Dan Ambulans kita ini Saya belum pernah lihat Melintas di Kota-kota manapun Di Indonesia Beda dari yang lain ya Pak Ya Dan ambulans kita itu Kalau udah di dalam ambulans Itu sama dengan Udah sampai di rumah sakit Wah Kelasat semua komplit Ya Udah komplit di dalam Dan protapnya Tidak boleh Melaju Jadi nggak boleh Nggak boleh kencang lagi Karena dokter udah di atas Ya Ada perawat Terus perawatannya lengkap Luar biasa Ya Jadi Kami di Kabupaten Bantai itu Kalau ada yang sakit Ya Itu 24 jam Kita siapkan layanan itu Call center 113 Jadi Itu bekerja 24 jam Didukung 20 dokter 16 perawat Wah Berarti para perawat-perawat dokter Kita datang ke sana Jadi kalau Ada yang sakit Cukup nelpon Pak 113 Itu dokter Perawat datang ke rumah Itu sudah disertai dengan obat Dan sebagainya Jadi kalau Cuman penyakit ringan Langsung dikasih obat Ya Sembuh Dan kalau memang harus dirujuk Itu langsung dibawa ke rumah sakit Luar biasa Sini kalau nelpon yang jawab Mesin telponnya Ya silahkan Ini nyambung Pulsan Anda habis Habis pulsanya Habis nyawanya selesai baru datang Kayak di film-film ya mas Aku yakin nanti bisa berkompetisi dengan kota-kota besar lain Megapolitan Mal sudah ada pak Belum Gelanggang remaja Oh banyak Wah Kukurannya sudah ada gelanggang remaja Disitu para remaja merasa Bisa mengekspresikan kemampuan dari Seni lukis, seni tarif, band, musik, drama Dan kesenian-kesenian daerahnya Boleh, boleh Kamu pulang Ini ada masalah apa sama gue sih? Silahkan mas Ini sangat menarik sekali Ini bisa untuk contoh ke kabupaten-kabupaten yang mempunyai APBD kecil Tadi kan Pak Bipati bilang masalah kesehatan itu biayanya gratis Sedangkan APBD minim Nah Kalau dari mobil ambulans mungkin dapat bantuan dari teman-teman Jepang Sekarang Bagaimana Pak Bipati bisa mengelola dengan APBD kecil Memberikan pelayanan gratis kesehatan Itu dari mana? Nyakiti Jadi begini Mungkin kita harus luruskan sebenarnya nih Jangan kita terlalu bangga dengan Selalu mengklaim biaya kesehatan kita kecil Atau besar ya Yang terpenting ini bagaimana menyehatkan rakyat Jadi kota ini dibangun sesehat mungkin gitu Menjadikan kabupaten sehat Jadi kita ada venue-venue untuk orang olahraga Ada jogging track Ada kolam renang Terus ada kawasan-kawasan rekreasi Nah kalau ini kita bisa lakukan Saya kira orang ke rumah sakit itu berkurang Betul Jangan kita bangga dengan Apa itu? Dengan banyaknya orang ke rumah sakit Itu Itu sebuah kegagalan itu Ya Jadi sebagai pemimpin daerah Saya kira Kalau masyarakat sehat Pasti produktif Daripada banyak yang nanti di rumah sakit Nggak ada yang pergi kerja Jadi kami di Banteng itu konsepnya seperti itu Jadi Dinas kesehatan itu Dinas kesehatan itu kontribusinya itu kecil terhadap Peningkatan kesehatan masyarakat Tetapi Sinergi SKPD Membangun infrastruktur Membuat kotanya menjadi asri Buat taman-taman orang bisa Duduk-duduk disitu Jadi nilai-nilai masyarakat sakitnya menurun Iya jadi kos produksi kita jadi rata Anggap ya Mbak Noljin Sebagai putra asli daerah Sulawesi Selatan Kira-kira Bapak Noljin Tau nggak lagu Angin Mamiri Oh iya Anggap Dianyikan Anggap pak Anggap pak Anggap pak Mau nyanyi di depan pak Boleh pinjem mic Egi-eggi pinjem mic Wah enak Lagu mantep ini pernah dinyanyikan oleh Iron Smith Steve Tyler tuh nyanyiin Tunggu tangan dong untuk Bapak Tunggu tangan dong 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 Terima kasih. I'm looking for you and the performance very well. Collaboration and the dancer and the vocal is very good. Tadi pas Mas Emil perform, kayaknya Teselfie inget-inget yang rapper-rapper dulu gitu ya. No, 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 no. Don't forget to remember me. Gimana? Apa sih Mas? Jangan inget-inget masalah. Yang lalu biar berlalu, let it's got with the wind. Let bygone be bygone. Biar dibawa oleh angin berebusan. Now and then the... Apa Mas? Always. Always? Pokoknya always can salep kulit. Langsung saja nih Mas Emil. Kenapa tertarik untuk mengaransmen ulang lagu-lagu Tanah Airku? Emang enggak? Oh itu kan, gara-garanya ini Mas, lagunya Tanah Airku kan kita jarang denger deh sekarang ya. Terus saya aransmen supaya mungkin anak muda zaman sekarang bisa denger di mobil. Maksudnya lebih hari ini lah Mas, lebih kini lah musiknya gitu. Menyintai dunia kita yang subur, indah, cantik, dan sepanjang masa. Baliklah. 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 Untuk Mas Emil dan Mbak Selvi sebentar Mbak Nurdin ya. Melihat kepemimpinan Bapak Nurdin sosok pemimpinan seperti apa yang kalian inginkan ya? Monggo dari Mas Emil. Pemimpin. Saya rasa pemimpin yang dari rakyat ya Mas. Jadi supaya kepemimpinannya juga kedepannya juga lebih adil sama masyarakat umum. Tidak mementingkan kepentingan kelompok tertentu gitu. Seperti itu sih Mas. Luar biasa. Ini anak-anak pemkambus ini biasanya lebih sedikit vokal tapi akurat. Dan bikin merinding Mbak Nurdin. Kurang lebih sama cuma menambahkan aja mungkin lebih apa menggali sumber daya manusia. Karena dari situ dengan sumber daya manusianya sudah digali dengan baik. Otomatis istilahnya tuh apapun itu yang menjadi program. Kenapa sih Mas? Jadi SDM-nya itu Mas musti dikembangin gitu loh Mas. Karena kalau nggak pinter atau segala macamnya dia nggak punya keahlian dan lain-lain. Percuma mau buka lapangan kerja kayak apapun nggak akan bisa. Bapak Nurdin. Last but not for least. Apa rencana Bapak Nurdin kedepan dalam waktu dekat untuk membangun Kabupaten Pantai? Ya jadi periode pertama itu kita terus menggenjot infrastruktur. Terus yang kedua adalah layanan-layanan publik. Yang ketiga adalah terus mendorong tingkat perekonomian masyarakat. Terutama di pedesahan ya. Setuju. 74 persen kami hidup dari sektor pertanian. Dan saya kira tidak ada satupun manusia di dunia ini yang menunda makan. Saya kira pertanian itu menjadi tulang punggung negara ya. Jadi kita terus mendorong. Nah periode kedua ini kita udah masuk ke hirisasi. Jadi karena wilayahnya kecil kita harus punya nilai tambah. Makanya dari 2013 kemarin investasi sudah mulai masuk ya. Alhamdulillah. Ya beberapa kawasan-kawasan industri kita sudah mulai tata. Dan kita berharap sebelum saya selesai tidak ada lagi yang menganggur di Bantaing. Insya Allah. Karena industri yang sekarang ini lagi terbangun itu akan membutuhkan kurang lebih 17.000 tenaga kerja. Dan Kabupaten Bantaing yang menganggur sekarang tinggal 3.500. Subhanallah. Luar biasa. Kembali dari... Pemirsa. Seseorang tidak akan diingat dengan apa yang dikatakan namun dengan apa yang diciptakan. Buatlah sesuatu yang dapat menginspirasi dan bermanfaat bagi semua orang. Terima kasih kepada bintang ketemu saya Bapak Nuria Abdullah. Selvi Navila dan Kristal Opera. Dan terima kasih untuk pembicara di rumah Mambu Studio. Saya hanya Caz Gidin. Caz Polak tidak ada motivasi untuk berencangan. Dan kalau ada kata-kata yang belum berkenaan. Terima kasih. Terima kasih.